Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di umpamanegi caw Channel ekosisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia burung Gimana teman-teman kabarnya nih? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik Dan yang terpenting teman-teman harus tetap semangat Apapun permasalahan burungnya Itu teman-temanku yang selalu menyimak video umpamanegi caw Kalau ada permasalahan burung Entah itu saat ini ada masalah Atau pengen sekedar tahu lah ya Agar nantinya saat teman-teman menghadapi sebuah masalah Di murai batunya teman-teman tidak bingung Teman-teman silahkan nanti tulis aja komentar di kolom komentar Youtube Ya mudah-mudahan nanti terbaca ya Dan saya akan bantu untuk menjawabnya Oke teman-teman di video kali ini Saya akan menanggapi komentar dari Eko Febriansah Bang Sanda mau tanya dong Supaya maksimal ekor murai Supaya panjang maksimal Soalnya murai saya lagi dokor Makasih salam dari Lampung Terima kasih juga untuk Eko Febriansah Atas pertanyaannya Jadi begini Om Eko Burung ganti bulu ya Yang ditanyakan ini kan burung mabung Berarti ini untuk burung dewasa Ya untuk membedakan proses ganti bulu ini teman-teman Kalau dari trotol ke pastol itu namanya mutasi Kalau merah ke merah Atau burung sudah dewasa itu namanya mabung Ya karena ada sedikit proses yang berbeda disini Gitu ya Nah yang ditanyakan ini burung mabung Burung dewasa Gimana nantinya burung itu bisa menumbuhkan ekornya panjang maksimal Sesuai dengan jatah dia Gitu ya Nah begini Om Eko Proses burung ganti bulu itu Ya itu ada beberapa fase Fase pertama itu namanya ngurak Dimana bulu-bulu kecil itu mulai jatuh Bulu di area lingkar mata Di kepala Dagu Dada Bulu-bulu kecil itu jatuh Itu namanya ngurak Fase kedua Itu namanya amrol Dimana Mulai banyaknya bulu yang jatuh Diiringi bulu-bulu besar yang jatuh Nah yang ketiga Itu namanya rebung Kenapa dikatakan rebung Ya karena Bentuknya itu kayak rebungnya Bambu itu loh ya Jadi tunas bulu burung itu yang mulai tumbuh Itu kan kayak rebung Nah itu namanya rebung Nah setelah itu baru dokor Ya memanjangkan ekornya Umumnya pemain Untuk murai batu ini ya Menggunakan pola rawatan Yaitu dropkan birahi Saat burungnya udah tau Mau mabung Ya udah waktunya mabung Udah ada tanda-tandanya Udah ada fase nguraknya Maka yang dilakukan Yaitu Mengkondisikan burungnya Setelah itu Untuk pola rawatan ini teman-teman Biasanya memang Ini kan Fokus untuk menurunkan birahnya Jadi burung itu Tidak diberikan EF Nanti diceknya itu Kadang-kadang itu ada yang Dua hari sekali Ada yang tiga hari sekali Ya untuk mengganti Pakan dan minumnya Nah burung pokoknya Distirahatkan Itu umumnya pemain itu Menggunakan pola rawatan Seperti itu Nah Burung saat dia Menumbuhkan bulunya Itu kan Membutuhkan nutrisi Jadi saat dia itu Ngurak Terus Ambrol Itu memang Prosesnya harus cepat Maka yaitu tadi Langkahnya Menurunkan birahi Nah saat bulu sudah Mulai tumbuh Ini kan jelas Membutuhkan nutrisi Kalau bulu kecil yang tumbuh Saat dia rebung Itu kan bulu kecilnya Yang tumbuh itu Teman-teman ya Ada cadangan dalam Tubuh burung itu Ya dia akan Untuk menumbuhkan bulu ya Dia akan menguras Cadangan nutrisi Yang ada dalam tubuhnya Tetapi kalau sudah Bulu besar Itu sudah jelas Harus diberikan Nutrisi tambahan Apa itu EF mulai masuk Suplemen mulai masuk Ya supaya apa Supaya Tidak banyak-banyak Cadangan nutrisi Yang ada dalam tubuh itu Terkuras Dan juga Ya karena Kasus-kasus burung Yang akhirnya Bulunya jelek Belum waktunya Mabung Bulunya udah kelihatan Kusam Terus burung sulit Untuk mendapatkan Birahi Ya ini loh Ya jadi Saat fase burung Dimembutuhkan nutrisi Burung itu Belum dikasih nutrisi Maka Sewaktu burung itu Dokor Pemain-pemain itu Mulai memberikan nutrisi Yang umum itu Biasanya Kroto Gitu ya Di pikiran Kroto Yang ditambahkan Kalsium Teman-teman bisa tambahkan Kalsium itu dari Pil kalek Ya Pil tulang itu Teman-teman ya Itu kan hanya kalsium Terus Cangkang kulit Telur ya Yang dijadikan tepung Atau Sotong Ya Yang dijadikan tepung Kerang Yang dijadikan tepung Itu dicampurkan Yang paling enak itu Pakai mineral Kalau mineral itu Komposisinya yang paling tinggi Adalah kalsium Dan disitu ada Kumpit teman-teman ya Ada Vitamin B kompleknya Artinya apa Bukan hanya kalsium Tetapi pendukung Pertumbuhan Pembentukan Itu tadi Ada di dalamnya Jadi mudah Sekarang itu banyak orang Pakai mineral Ya Dan nantinya Supaya apa teman-teman Supaya tidak ada Permasalahan burung cabul Karena Kekurangan kalsium Jadi Diberikan mineral itu Nanti Kroto Dikasih diatasnya Campur ya Silahkan diberikan Untuk Saat Burung itu Mulai Tumbuhkan ekornya Atau dokor Dan jangan lupa Teman-teman Agar nantinya Tumbuhnya itu Bagus Kualitasnya Bagus Bukan hanya Tebal Ya Jadi ngomong-ngomong Gini teman-teman ya Kenapa kok Dibutuhkan kalsium Jelas ya Struktur bulu itu kan Kalsium Maka kalau kalsium itu Nutrisi terpenuhi Ya Tumbuh dia itu Juga Pasti kualitasnya Bagus Tebal Kuat Gitu loh ya Karena struktur bulu itu Jelas kalsium Nah Kalau kita Tambahkan Minyak ikan Nanti dia akan Lebih mengkilat lagi Lebih kualitasnya itu Lebih bagus lagi Gitu ya teman-teman ya Gitu Om Eko Febriansah Mumpung burungnya sekarang ini Lagi dokor Supaya dia bisa Panjang dengan maksimal Sesuai dengan jatah dia Gitu ya Maka Berikan Nutrisi Pada burung itu Saat dia itu Dokor ya Karena yang dibutuhkan Memang itu Nanti sampur aja Dengan mineral Dan Sesekali berikan Minyak ikan Gitu ya Nah Mungkin ini ada pertanyaan Dari teman-teman Kenapa Harus diberikan Nutrisi Kenapa enggak Nanti aja Kalau dia sudah Waktunya rawatan Gini teman-teman ya Jadi Ada orang yang Beranggapan Seperti itu Tetapi Menurut saya Adanya Kasus-kasus Burung yang Bulunya kurang Panjang maksimal Seharusnya nih Tadinya belinya Mungkin panjangnya 20 cm Entah kenapa Setelah dia mabung Ini kok Tinggal 18 cm Ya itu loh Akhirnya Mukret gitu teman-teman ya Atau panjangnya Tidak maksimal Dan kualitasnya Jelek Karena burung Kurang nutrisi Tuh Maka Itu teman-teman ya Perlunya nutrisi Seperti itu Dan juga Saat burung Menumbuhkan bulu Ya memang Walaupun kita Tidak memberikan nutrisi Dia tetap akan Tumbuh bulunya Tetapi Banyak sekali Nutrisi cadangan Yang dikeluarkan Normalnya apa Burung akan Meminta cadangan itu Untuk kembali lagi Maka ada Kasus-kasus Yang burung itu Sulit untuk Mendapatkan Birahinya Burung kok Udah lama Mentoknya Kok gak Gacor-gacor ya Mas Anda Karena Kondisinya Belum kembali Lagi Gitu loh ya Karena Banyaknya Nutrisi yang Terkuras Gitu loh ya Maka burung itu Meminta itu Untuk dikembalikan lagi Setelah itu Sudah kembali Maka dia akan Berangsur-angsur Rekondisi Dan dia akan Mendapatkan Birahi lagi Kalau Waktunya tepat Maka burung itu Tidak akan Lama-lama Untuk Kembali Ke kondisi yang Prima Dan dia Tidak lama-lama Lagi Untuk Mendapatkan Birahi Sehingga Burung itu Cepat Mendapatkan Birahi Dan Cepat Untuk Dikondisikan Kegantangan Lagi Gitu ya Teman-teman ya Gitu Om Eko Saya rasa Cukup sekian Sukses selalu